Ini mini PC saya tuh beli harganya tuh kemarin Rp300.000 Tapi sekarang kayaknya sudah naik tuh harganya di Shopee Apakah worth it mini PC ini untuk aplikasi kasir? Saksikan video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail Di video kali ini saya ingin review ini Mini PC untuk aplikasi kasir Nah, jadi teman-teman semua ini namanya mini PC Saya beli tuh harganya kemarin Rp300.000 Di toko online tuh banyak sekali Macem-macem jenisnya dan macem-macem spesifikasinya Ada yang second, ada yang baru nih Karena saya mencoba ya Baru saya mencoba, saya tuh nyari second dulu Ini mini PC cocok ya untuk kalian yang ingin ngirit listrik Atau kalau kalian mungkin tokonya atau giosnya itu listriknya cuma 450 Watt Itu sangat cocok sekali untuk memakai mini PC ini Karena ini arusnya itu cuma 15 Watt Jadi konsumsi listriknya itu 15 Watt untuk runningnya ya Kita review dari fisiknya dulu ya Ini tingginya, tingginya kesini itu 25 cm yang belakang ya Bagian belakang ini 25 cm Yang depan ini 22 cm Dan ketebalannya ini, ini cuma 4 cm teman-teman Jadi untuk ukuran CPU ini sangat tipis Tapi apakah ini nanti worth it atau tidak Apakah ini bisa digunakan atau tidak Nanti kita akan setting pakai komputer yang belakang itu Kita setting dan nanti kita akan install aplikasi Transposed Prima Apakah nanti bisa berjalan di mini PC ini Kalau untuk speknya sendiri, saya nggak hafal ya speknya ya Ini tuh mini PC T5740 Ini mini PC T5740 Spesifikasinya Atom, Intel Atom 280 RAM-nya kalau nggak 2GB, 4GB Nanti kita lihat Untuk Windows-nya ini memakai Windows 7 atau nggak salah Coba kita nyalakan mini PC-nya Nanti kita lihat saja Jadi kemarin saya beli mini PC ini Dapat mini PC-nya Plus adaptornya Nih, dapat 2 ini ya Untuk yang lainnya kita beli sendiri Seperti monitor Kemudian ada apa ini, keyboard Keyboard Nih, bisa saya beli sendiri Coba kita setup dulu Mini PC-nya Ini kabel power-nya atau adaptor-nya Nih Ini monitor Kita pasang Untuk USB Itu ada 4 di sini Untuk USB Apa Mouse Kemudian Logitech-nya Ini kita buka saja Mari kita coba nyalakan mini PC ini Ini tombol on off-nya di sini Satu, dua, tiga Sudah, kita lihat booting dari mini PC-nya ini Nah, itu starting Windows Windows-nya Windows 7 Sekarang kita lihat dalamnya Nih Kita buka foldernya Ini di sini cuma ada C aja ya Drive C Drive C aja Nah, ini nanti kita bagi jadi dua Karena ini baru Kita bagi jadi dua Partisi Kita manage saja Sebelum kita install Aplikasi Transverse 5-nya Kita bagi dulu Di Apa Di hard disk-nya Ini Sering volume 141,325 kita bagi dua Jadi Berapa ya 70 ribu Ini Kita bagi dua 70 Kemudian kita Buat partisi Baru Nah, kalau sudah terbagi ini Ini ada Kosong 68GB Ini sistem C-nya 80GB Ini Unlocated 60,68GB Ini kita buat Baru ya New Simple Volume Nah Next Next Nah, ini kita buat DivD Next Ini kita pilih NTVS Ini default aja Next Finish Nah, ini udah jadi Jadi yang tadi ada Satu aja Yang C Sekarang sudah kita bagi Menjadi dua Nah Ini Nah, ini sudah ada C Dan disini sudah ada D Nah Mari kita coba Install aplikasi Transverse 5 Kita ekstral dulu Nah, ini Checks Kita lihat Di C Program File Nah, ini Coba kita buka Nah Bisa kan Ini kita pakai Trial 14 hari Kita pakai Trial Ini masa Percobaan 16 hari Kita pakai Trial aja Karena ini belum Kita registrasi Lanjutkan Nah, ini Aplikasinya Kita Loadingnya itu Pakai A Loading Nah Penjualan Ini pakai database Dari sana Dari apa Bawaan Bawaan Dari Sistem aplikasi Kasirnya Nih Kita coba Roma Crack Percas Kemudian lagi Clear Kemudian lagi Clear S Goal Kita Simpan Uangnya Rp25.000 Kita coba Simpan Tahun tidak sesuai Tahun berjalan Nah, kalau sudah seperti ini Berarti kalian harus ganti Database-nya Kalau kalian beli Aplikasi ini Bisa pakai database-nya Saya sudah Sudah full Di situ Nama-nama Barangnya Atau bisa bikin Database sendiri Database baru Tapi nanti Dalamnya itu kosong Semua Kalau yang bikin database Baru silahkan Videonya ada di pojok Kanan atas itu Silahkan disimak Sekarang ini kita pakai Database Toko saya saja Kita keluar dulu Kita Setting Database-nya Setting Database Kita Database-nya Kita pilih Tadi Saya simpan D-D Backup Database-nya itu Kita simpan Nah, ini Tanda Bisa Ganti Ini Klik Kanan Aja Kita Send Desktop Desktop Biar Ada Di Depan Nah, ini Kita Buka Ini Kita Pakai Database Toko saya Yang SRC Sinar Yang Kiosk Di Pasar Itu Lanjutkan Login A Nah Ini Kita Lihat Di Penjualannya Nah, ini Form Penjualannya Selamat Rapika 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 Sun Black Limon Kemudian Kita simpan Kita lihat Di laporannya Laporan penjualan Total Di hari ini Langsung keluar Cepat juga Laporan di bulan ini Coba ya Cepat juga Keluarnya kan Nah Kemudian Apa ya Persediaan Laporan Persediaan Nilai Persediaan Barang Semuanya Lama Cepat juga Ini Cepat Teman Teman Ini Persediaan Barang Yang ada Di toko Saya Di sana Apalagi Tidak Setengah Akses Ada master Di sini ada Barang dan jasa Kita akses Barang dan jasanya Juga cepat Jadi Secara Keseluruhan Mini PC Tersebut Itu Bisa Digunakan Untuk Aplikasi Transpose Prima 2011 Di samping Ngirit Listrik Karena ini Cuman Cuman 15W Saja Itu Juga Ngirit Apa ya Ngirit Tempat Jelas Ngirit Tempat Juga Tidak Memakan Banyak Tempat Ini Juga Kecil Pakai Apa Aplikasi Transpose Prima Juga Bisa Berjalan Dengan Baik Di sini Ini Worth it Untuk Aplikasi Transpose Primanya Nah Barang Ini Second Ini Second Itu Menurut saya Juga worth it Untuk Aplikasi Transpose Prima Apalagi Kalau Barangnya Baru Itu Pasti Lebih Bagus Lagi Ini Nanti Akan Saya Coba Dulu Di Toko Saya Apakah Worth it Untuk Jangka Waktu Yang Lama Saya Akan Secara Berkala Memberikan Informasi Kepada Teman Teman Semuanya Mungkin Nanti Setelah 2 Minggu Pemakaian Atau 1 Bulan Pemakaian Akan Saya Berikan Informasi Untuk Dalam Waktu Sehari Saya Buka Jam 6 Tutup Jam 10 Itu Nanti Apakah Mini PC Ini Sanggup Selama 2 Minggu Atau 1 Bulan Atau Dalam Satu Hari Itu Apakah Panas Atau Ada Hang Atau Apa Itu Akan Saya Informasikan Ke Teman Teman Semuanya Terima Kasih Semoga Informasi Ini Memantu Teman Teman Semuanya Maaf Kalau Video Ini Saya Buat Secara Sederhana Sekali Karena Di Mini PC Ini Tidak Ada Aplikasi Untuk Merekam Layar Di Monitor Teman Teman Semuanya Apabila Teman Tertarik Menggunakan Aplikasi Transports Prima Bisa Hubungi Saya Atau Apabila Teman Teman Pengen Mini PC Bisa Beli Lewat Online Kemudian Nanti Dikirim Ke Rumah Saya Nanti Akan Saya Instalkan Aplikasinya Dan Akan Saya Kirim Ke Rumah Teman Teman Yang Pesan Nah Sekian Semoga Informasi Ini Berguna Semoga Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Sukses Luar Biasa Bagi Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax